Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Melody Custom 09 Kali ini saya mau mereview dan mau menjelaskan tentang Motor Mega Pro yang sudah saya stroke up dengan langkah 70 Dengan ukuran piston juga 70 Dan saya akan mereview dan menjelaskan detail Yang pertama saya menggunakan langkah 70 Yang sudah digeser torsi Menggunakan setang dua tak milik ninja Kenapa saya menggunakan setang dua tak milik ninja Karena setang ini sama seperti setang patak Jadi jalur olinya dia ada di atas Jadi ini fungsinya buat menyemburkan oli ke bagian piston Jadi jalur oli ini Lubang ini menyemburkan oli ke atas Jadi piston bisa terlumasi dengan sempurna Kalau teman-teman menggunakan setang yang model lain Setang dua tak model lain yang disininya ada coakan Biasanya nanti olinya akan kurang fokus Jadi malah nyemprot ke kanan dan ke kiri Jadi tidak mengenai piston itu sendiri Lanjut ke bagian oil jet Dan saya disini menambahkan pelumasan tambahan Yaitu oil jet Oil jet ini fungsinya buat melumasi piston Agar pistonnya bisa lebih awet Dan tidak mudah baret Dan ini saya buat sendiri custom Cara kerjanya dia Seperti ini Cara kerjanya dia akan menyemprotkan oli ke atas Dan ini saya buat sendiri custom Dan kelebihan setang ninja itu sendiri Yaitu rasio setangnya Ukuran setangnya dia panjang Jadi rasionya dia masih cukup bagus Kalau dipakai buat struk 68-70 Dia bagus tidak terlalu miring kesini Dan satu lagi yang tidak kalah penting Yaitu tentang clearance atau gap quarter run Pada blok mesin Jadi clearance nya saya buat longgar Jadi ketika piston Saya turunkan Seperti ini Dia tidak seret Tidak harus didorong Langsung jatuh ke bawah Jadi tanpa didorong Piston sudah bisa turun Longgar Dan quarternya Saya buat mengkilap Jadi tidak ada goresan goresan amplas bekas Kortran atau bekas honing Saya buat mengkilap Fungsinya buat Biar kompresinya tidak bocor Contohnya seperti Sock breaker depan Jadi kalau as nya itu baret Dia oli nya bocor Ilustrasinya seperti itu Dan ada satu tips Buat teman-teman Jika motornya yang sudah di bore up Dan struk up Dengan kapasitas besar Usahakan Gap Pada ring piston ini Harus lebih dari 0,15 Idealnya sih 0,15 sampai 0,25 Kalau ini saya buat 0,20 Jadi ketika mesin panas Ring nya itu akan Rapet Ring nya akan memuai Dan dia akan rapet Jadi fungsinya celah ini Buat toleransi Toleransi agar Nantinya tidak macet Kemungkinan besar biasanya Macet karena ini Karena panas berlebih Ring nya akan Memuai Dan dia akan rapet Membuat Blok motor jadi baret Dan tenaganya ngempos Lanjut ke bagian piston Saya memilih piston Merk Vim Karena piston ini Yang paling hemat ya Di pasaran teman-teman Harganya murah meriah Sebenarnya sih Yang paling bagus itu Tipe forging Tapi berhubung ini Dananya minim Jadi kita maksimalkan Dengan piston Vim Kelebihannya Yaitu Ring share nya dia tipis Tidak seperti bawaan Motor Honda Tiger Atau Scorpio Ini ring nya tipis Kurang lebih Hanya 1 mm Jadi gerak piston Naik turunnya Dia akan ringan Tujuannya ringan Dan disini Dan disini saya Menggunakan Boring Jenis Material karbon Jadi Boring ini beda Dengan boring Tipe Boring lainnya Ya teman-teman Jadi ini Materialnya karbon Materialnya Super keras Ada satu contoh Ini boring Motor Dengan jenis Biasa Biasa yang ada Di pasaran Saya tes menggunakan Penitik atau Yang buat menitik Sebelum dibor Saya titik dengan keras Lihat teman-teman Jadi Boring ini Baret Tekok Tandanya boring ini Kurang keras Saya tes Saya tes Di boring Jenis karbon Saya tes Tidak ada Boresan Dan tidak ada Dekok Jadi boring ini Super keras Teman-teman Dan boring ini Merknya GP Racing Teman-teman Bisa beli Atau bisa Cari di Google Boring Carbon GP Racing Boring ini Bisa tahan Muai Sampai 600 derajat Celcius Dan Lebih kuat Dari boring Standar Dan Clapnya Saya menggunakan Clap in 34 Eggnya 29 Portingnya Saya menggunakan Rumus 85% Dari diameter Clap Lanjut Ke bagian Noken As Noken As Saya menggunakan BRT Tipe T3 Jadi T3 ini Kebutuhannya Buat Top Speed Atau Putaran Atas Jadi Teman-teman Jangan salah Pilih Menggunakan Noken As Kelebihannya T3 ini Dia lebih Powerful Di putaran Menengah Ke atas Saya akan Jelaskan Jenis-jenis Karakter Noken As Jadi Kalau Noken As Yang Overlap Tinggi Contohnya Seperti ini Clap Tertutup Dua-duanya Saya putar Ke Posisi Overlap Ini Teman-teman Jadi Kalau Noken As Yang Overlap Tinggi Seperti ini Dia Lebih Mencari Putaran Menengah Ke atas Jadi Dia lebih Powerful Ketengah Sampai Atas Jadi Bawahnya Dia sedikit Loyo Tapi Menengah Ke atas Dia lebih Powerful Kenapa Bawahnya Loyo Karena Ketika Clap In Membuka Ketika Overlap Ini Ketika Posisi Bilas Karena Overlap Tinggi Jadi Udara Yang Masuk Langsung Bablas Ke Clap Jadi Langsung Terbuang Karena Overlap Tinggi Atau Bilas Tinggi Jadi Kalau Overlap Tinggi Ini Dia Tidak Cocok Buat Harian Jadi Ketika Udara Masuk Udara Yang Baru Masuk Akan Langsung Keluar Lewat Clap X Karena Overlap Tinggi Jadi Jadi Kalau Teman Teman Pengen Noken As Yang Buat Harian Atau Turing Carilah Yang Overlap Rendah Overlap Rendah Itu Lebih cocok Buat Stop And Go Atau Buat Harian Jadi Kalau Noken As Yang Enak Buat Turing Atau Buat Harian Itu Kurang Lebih Overlap Nya Paling Sekitar 1-2 Mili Teman Teman Jadi Jangan Sampai Lebih 3 Mili Itu Kalau Ukuran Overlap 3 Mili Itu Biasanya Buat Herak Atau Buat Balap Jadi Cuma Segini Biasanya Pin Egg Overlap Cuma 1 Mili Kalau Standar Itu Sekitar 1 Mili Jadi Ini Lebih Bagus Buat Putaran Bawah Atau Buat Stop And Go Lanjut Ke Bagian Lanjut Ke Bagian Porting 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 Yang In Gak Bagus Bagus Amat Teman Teman Porting Saya Buat 30 Jadi Diameter Ini 30 Clip 34 Jadi Boss Clip Saya Babat Sedikit Biar Tidak Menghalangi Proses Pembuangan Disini Ada Dua Buah Jenis Head Yang Berbeda Yang Ini Head Dengan Kubah Tigger Standar Model Standar Dan Ini Kubah Betup Dan Yang Motor Ini Saya Menggunakan Kubah Model Betup Saya Mau Jelasin Sedikit Kelebihan Dan Kekurangannya Saya Mau Jelasin Sedikit Kelebihannya Jadi Kalau Kubah Standar Teman Teman Mau Naikin Kompresi Itu Harus Menggunakan Piston Doom Yang Tinggi Kompresinya Baru Bisa Naik Tapi Berbeda Dengan Model Betup Karena Isi CC Nya Atau Isi Kubah Nya Sedikit Jadi Dia Bisa Menggunakan Piston Flat Tapi Kompresinya Tetap Tinggi Karena Dia Sudah Mempersempit Ukuran Kubah Jadi Kalau Piston Flat Otomatis Piston Lebih Ringan Karena Tidak Ada Dom Jadi Tujuannya Kubah Betup Itu Piston Bisa Dibuat Ringan Dan Flat Tapi Kompresinya Tetap Tinggi Tidak Seperti Kubah Model Standar Seperti Ini Kalau Mau Naikin Kompresi Harus Bikin Piston Dibikin Model Doom Saya Mau Berbagi Trik Pengukuran Rasio Kompresi Tanpa Buret Gampang Ya Teman Tampah Buret Pertama Saya Ini Sudah Pernah Ngukur Kubah Tiger Atau Megapro Ini Isi Kubah 20 CC 20 CC Dan Saya Ukur Juga Ininya Mendem Piston Ini Anggep Piston Flat Kalau Piston Flat Ini Isi Kalau Mendem 1 Millie Ini Saya Ukur 4 CC Jadi Anggep Anja Ini 24 24 Kalau Piston Teman Teman Itu Flat Jadi Misal CC Teman Teman Itu Misalnya Langkah 70 Piston 65 Misalnya CC 250 Misalnya Tinggal Ditambah Ini Aja Kalau Kubah Standar Ini Catatan Buat Kubah Standar Tigger Atau Klep Standar Misalnya Sisi Teman 250 Tinggal Tambah Ini Aja Mendem Piston Wajib 1 Millie Tinggal Ditambah 24 Jadi 274 274 Ini Tinggal Dibagi Ini Aja 274 Dibagi 24 Sama 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 Dengan 11 4 Banding 1 Jadi Misalnya Ini Sesinya 250 Dengan Piston Flat Dengan Kubah Tigger Standar Ketemu Kompresinya 11 Banding 4 11 4 Banding 1 Ini Cocoknya Minum Pertamak Atau Pertamak Turbo Jadi Gitu Ngitungnya Teman Rumus Menghitung Rasio Kompresi Itu Isi Silinder Atau CC Motor Kalian Dibagi Dengan Kubah Dibagi Dengan Kubah Sama Dengan Ini Hasil Hasil Rasio Kompresinya Dan Satu Lagi Tips Jika Contohnya Ini Setruk 70 Pakai Piston 70 Jadi Ini Saya Buat RPM Tidak Lebih Dari 9000 Karena Kalau Jika Lebih Dari 9000 Kecepatan Piston Melebihi 21 M Per Sekon Jadi Kekuatan Piston Casting Atau Casting Yang Model Car Seperti Ini Kekuatannya Tidak Lebih Dari 21 M Per Sekon Kecuali Kalau Piston Teman Teman Forging Bisa Sampai 25 M Per Sekon Jadi RPM Itu Tidak Boleh Lebih Dari 9000 Biar Motor Teman Teman Awet Kalau Struknya Semakin Tinggi Biasanya RPM Itu Bakalan Lebih Rendah Biasanya RPM Nggak Bisa Lebih Dari 10000 Sudah Sudah Bisa Dipastikan Motor Nya Pasti Jebol Kalau Ini Saya Buat 9000 Biar Aman Lanjut Di Bagian Pengapian Pengapian Saya Menggunakan Standar Teman Teman Karena Menurut Saya Standar Itu Sudah Cukup Pengapian Jadi Teman Teman Jangan Asal Memajukan Pengapian Jadi Pickupnya Sering Ditambah Daging Jangan Asal Ikut Ikutan Karena Kalau Pengapian Terlalu Maju Itu Sangat Banyak Efek Buruknya Teman Teman Gambarannya Seperti Ini Piston Baru Akan Mencapai TMA Tapi Karena Pengapian Terlalu Maju Busi Sudah Memercik Misalnya Sudah Memercikkan Api Seolah-olah piston ini Ditahan Mundur Karena Harusnya dia Misalnya 30 derajat Karena teman-teman Sudah memajukan 40 derajat Jadi piston ini Seolah-olah Ditahan Sama Ledakan Jadi Tenaganya Kurang Maksimal Seolah-olah piston ini Ditahan Jadi Tenaganya Jadi Loyo Atau Ngelitik Bahasanya Biasanya Detonasi Jadi Lebih baik Pengapian Itu Sedikit Lebih Mundur Atau Bagus lagi Pas Daripada Terlalu Maju Biasanya Segini Misalnya 10 derajat Sebelum TMA Dan 30 Derajat Sebelum TMA Jadi Sebaiknya Pengapian Itu Pas Atau Lebih Mundur Sedikit Biar Tidak ada Efek Sampingnya Kalau Pengapian Terlalu Maju Efek Sampingnya Pistonnya Ini Umurnya Bakalan Pendek Lanjut Buat Teman-teman Yang sudah Struck up Tapi Clipnya Masih Standar Jadi Tidak Usah Khawatir Motor Motornya Bakal Mencapai Piston Speed 21 meter Per sekun Biasanya Kalau Clipnya Standar Biasanya Tidak Bakalan Lebih dari 8000 RPM Atau 9000 RPM Jadi Semakin Panjang Strucknya Dia RPM Semakin Rendah Jadi Tidak 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 Khawatir Mencapai RPM Tinggi Itu Clipnya Ideal Carbunya Ideal Juga Dan Ukuran Porting Ideal Jadi Kalau Clipnya Standar Lebih Kecil Itu Biasanya RPM Tidak Bisa Teriak Sampai Tinggi Makanya Kalau Yang Clip Standar Itu Rata Rata Aman Buat Turing Buat Herre Karena RPM Dia Tidak Bakalan Tinggi Dan Karburator Saya Menggunakan Karburator TK Cuma Ini Sudah Saya Rimer Ukuran 30 Biar Ideal Jadi Jika Teman Teman Ingin Membuat Motor Yang Tangguh Dan Awet Yang Pertama Pastikan Clearance Ringnya Harus Toleransi Ada toleransinya Teman Teman Yang Kedua Rasio Kompresinya Ini Harus Sesuai Dengan Bahan Bakar Yang Teman Teman Pakai Jangan Sampai Misalnya Kompresinya 12 Teman Teman Pakai Premium Sudah Dipastikan Motornya Bakal Gampang Jebol Jadi Jangan Salah Teman Teman Kompresi Itu Menentukan Ketahanan Mesin Sekian Dari Saya Dan Jangan Lupa Subscribe Like Comen Saru Jika Ada Pertanyaan Yang Kurang Jelas Bisa Tanyakan Di Kolom Komentar Dan Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih